Intro Hai guys Siang ini aku lagi explore Adi Kota Solo Tepatnya di salah satu taman guys Tamannya itu hijau sekali Masa ada di Kota Solo ada taman masih hijau? Ada Namanya adalah Taman Sekartaci Seperti apa perjalanan untuk eksplorasi Sekartaci? Ikuti ya GAS! Hai guys selamat datang di channel ku Peter sahabat kamu Sahabatnya para petualang Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe Tekan tombol suka Dan nyalakan loncengnya Selamat siang guys Siang hari ini kita akan bersama-sama untuk eksplor ada di Kota Solo Baru saja Kota Solo merayakan ulang tahun Berbicara Kota Solo Apa sih yang gak ada? Sebagai Kota Batik Kota terbaik di dunia tentang keamanan dan keramahan Dan kali ini kita akan tambah lagi sebagai Kota yang hijau Mengapa? Karena di Kota Solo ada beberapa taman yang memiliki ruang terbuka hijau Terutama letaknya ada dari Dokter Un Kandang Sapi Itu ke arah timur Atau dari Pasar Mojo Songo Itu melewati jembatan lalu belok ke kiri ke arah timur juga Itulah yang disebut dengan Jalan Tentara Pelajar Jalan ini menuju ke pusat bergudangan pendaringan Ketika aku jalan guys tampak pepohonan yang sudah besar Dan sekitar umurnya ya 10-11 tahunan Kita akan eksplor untuk siang hari ini Karena udara bisa dikatakan tidak terlalu panas Tapi cukup sepoi-sepoi Berarti cocok sekali untuk kita eksplor di taman yang terbuka seperti ini Jalan ini pun menjadi penghubung antar jalur provinsi Bila melewati kendaraan secara pribadi Baik kawan kita akan parkir kendaraan terlebih dahulu ya Itu tepatnya kalau parkir ada di sebelah timur dari taman ini Nanti akan ketemu sebuah pohon termbesi Atau orang Jawa bilangnya Witmeh atau pohon meh Kita akan parkir kendaraan motor terlebih dahulu Dan kita langsung pancap gas Aku mulai dari taman ini guys Dengan berjalan kaki Aku akan mulai menuju ke arah timur Di bagian paling ujung timur dari taman ini Seperti apa perjalananku? Yuk ikuti ya Guys dari taman Sekar Baji Aku akan mulai eksplorinya dari sebelah timur Mengapa? Karena saya lihat itu pohon-pohon dan panemannya itu Benar-benar sejuk dimulai dari timur guys Kita lihat yuk Guys, taman Sekar Taji di kota Solo merupakan ruang terbuka publik Di bantaran sungai Anyar di kota Solo Salah satu taman kota bantaran sungai di kota Solo Yang memanjang dari persimpangan jalan tentara pelajar hingga pusat pergudangan berdaringan Taman ini sendiri guys digagas oleh wali kota waktu itu Yang sekarang jadi presiden ya Yaitu Bapak Insinyur Jokowi Dodo Pada saat beliau menjadi wali kota Harapannya pada saat itu sebagai alternatif dalam merubah ruang negatif menjadi ruang positif Karena memang kita tahu guys Zaman dulu ini taman hanya sekedar tanah lereng saja yang terbengkelai Tetapi oleh sentuhan wali kota Pak Jokowi Ini menjadi sebuah taman yang sangat indah sekali pada saat itu Pembangunan taman ini dimulai pada akhir tahun 2009 Dan selesai pada tahun 2012 Bila kita ke sini saat ini guys Kita akan menemukan berbagai tanaman-tanaman unik seperti ini Dan kita akan ditemukan beberapa pohon-pohon buah Ya, pohon-pohon buahan Dan sekaligus juga berbagai jenis pohon-pohonan yang rindang Jadi di sini itu percampuran banyak sekali Memang taman ini akan khas dengan berbagai jenis pohon-pohonan Berbagai jenis tanaman-tanaman Berbagai jenis bunga-bungaan Dan berbagai jenis fasilitas yang ada di dalam Kali ini ketika aku jalan menemukan ruang terbuka untuk permainan anak-anak Seperti bandulan, jumpa-jumpit, putar-putaran, bahkan permainan panjat-panjatan Dan tidak lupa yaitu pelorotan bagi anak-anak Nah, di sini juga disediakan sepertiga sibuk Ini biasanya digunakan oleh orang tua yang sedang menunggui anak-anaknya Jadi sangat tepat sekali kalau ke sini sebagai ruang publik yang ramah akan lingkungan keluarga Walau memang taman ini kelihatan sepi guys Dan saya lihat karena musim hujan ya Puffing-puffingnya sedikit berlumut Jadi kalau jalan mesti hati-hati Penataan sudah cukup bagus walaupun memang perlu ditingkatkan lagi Ketika aku jalan ya sedikit ada beberapa satu dua nyamuk guys Jadi lebih baik kalau ke sini bisa memakai lotion ya anti nyamuk Beberapa kali ketika aku melihat ke sini Beberapa orang olahraga seperti jalan tepat ataupun rugi Menjadi sebuah pilihan yang baik ada di dalam ini Selain itu ada batu-batu yang ditata rapi biasanya untuk alat terapi kaki Itu ada tepat ada di sebuah relief ada di bawahnya Relief-relief ini mengisahkan tentang pewayangan mestinya ya guys Oke kita akan lanjutkan untuk perjalanan Ya ini di bawahnya masih ada untuk terapi kaki ya Jadi bisa untuk jalan-jalan untuk melancarkan peredaran darah Kalau kita akan terus berjalan Ini kita akan terus berjalan Karena panjang dari barat sampai ke timur itu sepanjang 700 meter Sejak pembangunan tempat ini selalu rame guys Memang sejak akhir-akhir ini tempat ini sedikit tidak terlalu banyak pengunjung Memang masih perlu sentuhan yang namanya pembangunan lebih lagi Terutama perawatan yang lebih ekstra lagi Khususnya untuk pemeliharaan jalan-jalan dan fasilitasnya ya Walaupun pada saat ini sudah cukup rapi Kalau untuk sekedar fasilitas jalan kaki dan jogging Masih cukup bagus Ya apalagi ini taman sangat sejuk sekali Dan taman sekartaji merupakan salah satu penyumbang untuk paru-paru kota Solo Sehingga menjadikan kota Solo tetap hijau dan sejuk Taman sekartaji ini memang mempertahankan sebagai ruang hijau Yang melihat kondisi bantaran dari sungai Kalianyar yang ada di sebelah kanan saya ini guys Kalau kita berjalan sampai ke ujung sana guys Maka akan menemukan sebagai pemberhentian bus Antar kota yang menjadi sumber kemacetan di sekitar jalan Yang ada di dekat dari taman sekartaji ini Karena tepat berada di pinggir jalan Taman sekartaji sedikit bising Dengan lalu lintas yang seliwar-seliwar guys Walau bising tempat ini cocok sekali untuk spot foto yang instagram mobile banget Terutama bagi yang menyukai nuansa alam Mengingat keberadaan sudah 10 tahunan Sehingga tempat ini cukup tinggi-tinggi pepohonan dan taman-tamanya Memang ada beberapa bagian spot yang seperti semak-semak dan rumputan liar Yang memungkinkan ketika saya berjalan berpikir guys Apakah ada ular, kelabang, atau jenis binatang-binatang yang cukup membahayakan ketika kita ada di jalan ini Ketika aku jalan ke sini, aku menemukan kawasan hutan kecil, pohon jati Ini ada di tengah-tengah dari taman yang membentang dari timur ke barat Dan jati memang menjadi khas tanaman di pulau Jawa sendiri Ketika aku melihat di sebelah kanan adalah kali anyar yang ada di kota Sulu Yang memang biasanya menjadi spot favorit bagi para pepancing yang memancing ikan di kali ini Apabila kita turun, maka akan menemukan puluhan orang berjajar-jajar Sedang melemparkan kailnya Untuk secepatnya ditangkap oleh ikan-ikan dan ditarik menjadi jaring ikan Perjalananku terus merangkak sampai menemukan 700 meter Dan setelah itu aku akan balik lagi Berarti aku sudah berjalan sekitar 1,400 meter guys Dan pastinya kalau siang hari pun di sini tidak akan tersengat matahari ya Karena memang benar-benar sejuk Jangan lupa kalau jogging maupun jalan di sini membawa air minum sendiri Karena sepanjang tempat ini tidak ada warung yang akan jual berbagai minuman ataupun snack Selain itu guys, saranku lagi kalau ke sini lebih baik jangan jalan sendiri ya Lebih baik bawa teman karena memang tempatnya tidak terlalu ramai Dan pastinya kalau ke taman ini kita jaga ya Walaupun taman ini belum diberdayakan dengan secara lengkap Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Tetap kita jaga keasriannya Beberapa aku menemukan bunga-bunga yang dipotong dan dibuang begitu saja oleh pengunjung Ini salah satu contoh yang kurang baik ya guys Kita harus tetap menjaga kelestarian dengan tidak memetik bunga atau daun-daunan Di sini untuk tempat sampah itu juga masih kurang sekali Jadi untuk modal hijaunya ini sudah cukup bagus Tetapi pemeliharaan lebih lanjut lagi perlu pemikiran Ketika perjalananku sudah 3 per 4 perjalanan Maka akan menemukan perjalanan yang sedikit kotor guys Ya ini langsung berhadapan dengan kali Lalu jalan terus menemukan lagi pepohonan yang rindang dan cukup besar-besar Beberapa pohon mangga menghiasi sepanjang lereng dari kali anyari ini sendiri Pohon pakis dan pohon palem juga tertanam Dan beberapa pohon binus yang menghiasi taman ini Dan jalan yang aku lalui ini guys memang membucur Sebanding dengan jalan rayanya Dan jalannya itu ada yang bagian cor, ada yang puffing Jadi campur-mencampur Untuk malam hari menurutku kurang recommended des untuk datang ke sini Tetapi ketika kita kalau kita nemui di sebelah barat Ini akan kita menemukan sebuah area yang sangat ikonik sekali Di sini itu ada dibuat seperti patung topeng Dan ada pohon beringinya Dan itu ada peresmian dari wali kota Solo pada zaman itu Yaitu Pak Jokowi Ada tulisannya Taman Sekar Daji Oke kawan kita akan lihat beberapa yang sudah direhab di tempat ini Ada renovasi-renovasi yang baru Ya terutama untuk pewarnaan yang lebih jelas Ada warna batik Ya cat batik Lalu di bawah ini ada Eko Riparian Yang merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Direkturat Jenderal Pengendalian Penyemaran dan Kerusakan Lingkungan Sebagai kawasan edukasi berbagai eskosistem Di Taman Sekar Daji ini Di sini dibangun ipal yang akan mengolah air limbah domestik dari masyarakat Sebagai restorasi sempadan dan pengurangan penyemaran sungai Serta dapat menambah lokasi ekowisata sungai di kota Solo Ya ini mengolah air limbah sehingga menurunkan beban penyemaran BUD Dan berkontribusi memperbaiki kualitas air sungainya Oke selain itu di Taman Sekar Daji kita akan mendapatkan spot view Yaitu tentang menara pandang Kita bisa naik dari tangga ini Naik ke atas dan ini spot foto yang sangat instagramable banget guys Kita bisa berjalan Di antara paket berwarna hitam dan merah ini Di samping ada bambu kuning dengan daunnya yang sangat hijau Lalu kita akan berhadapan dengan kali anyar atau sungai anyar Yang ada di sebelah utara Sungai ini akan berbatasan dengan Mojosongo di sebelah sana Lalu kita akan menemukan jembatan Mojosongo dan pasar Mojosongo sendiri Tempat ini sangat enak sekali karena berbentuk jembatan Dan menjadi tempat untuk gardu pandang sekaligus Oke guys itulah tadi ceritaku dalam eksplor di Taman Sekar Daji Kota Solo Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kulainya dalam channelku ini Dan saksikan perjalanan-perjalananku berikutnya Dalam menjelajari indahnya Bumi Nusantara Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama Dari Kota Solo aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa